Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Saipul Jaya Musik, Kalimantan Selatan Hari ini kita tes lagi, disini ada speaker dari Asley 15-in, Quill 3-in, Magnet Neodium Ini untuk serinya Asley N15-30, kita lihat aja nanti speknya di buku penduduknya Kita dekatkan kameranya Oke, nah ini untuk tampilan daunnya, teman-teman bisa lihat disini ya Ini daunnya disini ada 3 gelombang, dan untuk di bagian tengahnya ini polos, tidak ada ring-ringnya Untuk di bagian dampernya, kita lihat sama-sama Untuk dampernya ini satu lapis, kabel kumisnya sudah dilapis karit kayak gini Untuk serinya, bisa dilihat disini, Asley N15-30 ya Oke, ini tampilan untuk magnetnya Ada disini, nah nanti saya akan ukurkan berapa lebar diameter luarnya dan diameter dalamnya nanti Jadi buat teman-teman yang ingin membuat lubang box speaker nanti buat speaker Asley N15-30 ini dicatat ya ukurannya ya Saya akan ambil meterannya Kita ukur sama-sama di bagian sininya Semoga kameranya bisa terbaca ya Bisa lebih jelasnya kita ini ya, kita kecilkan zoomnya Nah ini sudah kecil Kita ukur sama-sama untuk berapa lebar dari lingkarannya Kita cari meterannya dulu ya Oke, untuk lebar daun lingkaran luarnya Kita lihat disini Untuk lingkaran luarnya disini terbaca Tiga puluh sembilan senti ya Tiga puluh sembilan senti Dua mili Sedangkan untuk lingkaran dalamnya Ini terbaca Tiga puluh enam senti pas Nah itu untuk lingkaran dalamnya Jadi buat teman-teman yang ingin membuat lubang box speaker Untuk lubangnya lebarnya 36 senti pas Oke Nah ini nanti saya akan ngetesnya langsung dari HP Ya, dari HP Langsung ke power, langsung ke speaker Tanpa menggunakan aksesoris untuk tampilan dari magnetnya seperti ini Ini di Mium Nanti kita lihat spek di buku panduannya Berapa kira-kira untuk Sepesifikasinya Nah ini kita lihat sama-sama dari buku panduannya Untuk keterangan dari buku panduan ini Teman-teman bisa baca saya zoom sedikit Nah ini udah di zoom dari asli N1530 Ini keterangannya Dari wattnya 500 sampai 1000 watt maksimal powernya Impedance 8 ohm Sensitivity nya 97 dB Frekuensinya 45 sampai 3500 Sedangkan untuk Ukuran magnetnya disini bisa dilihat 74 x 15 x 10 mili Untuk kuilnya disini terbaca 75,5 mili atau 3 inch ya Untuk sepulnya Untuk dampernya ini satu lapis Sedangkan untuk berat speaker ini Satu bijinya 4,8 kg Per biji Untuk data frekuensi range nya sangat bagus ya Ini nada low mid nya sangat dapat sekali Bisa dilihat data grafiknya disini Oke Langsung aja kita tes suaranya Tanpa berlama-lama Saya akan ngetes suaranya Kita taruh kameranya disini ya Nah ini saya taruh kameranya disini Langsung aja kita tes suaranya Kita balik Nah ini udah Masuk ya Saya ngetesnya tanpa baut ya Jadi hanya ngetes suaranya aja Karakter low mid nya seperti apa Speaker ini sangat cocok digunakan Buat monitor panggung Buat low mid nya sangat tebal sekali Coba kita tes suaranya Ini 10-3 inch Kita dulu ya Ini colokannya agak longgar Kita colok kembali Terima kasih telah menonton! Apa yang datanya? Apa yang datanya? Sampai di atas Sampai di atas Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan ngetes suaranya menggunakan musik ini ya musik ini ya kita akan ngetesan musik suaranya suaranya selamat menikmati selamat menikmati suaranya selamat menikmati 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 oke itu tadi udah saya teskan ya ternyata suaranya dibikin musik DJ juga sangat enak ya bassnya bulat padat berisi maaf tadi ada suara krek-krek itu berasa dari jack speaker nya ini ya jack ke hp maksudnya ini kalanya colokan ini kadang-kadang dia longgar nah ini longgar nanti suaranya ada krek-krek jadi tadi harus diputar-putar dulu baru dia bagus suaranya karena ini waktu kita ngetes kan udah hampir tiap hari kita pakai hp ini buat ngetes buat musik itu karena terlalu sering dicolok jadi dia agak longgar nah ini saran saya buat kalian yang ingin membeli ini pakai monitor sangat mantap ya buat monitor panggung buat vokal rekomendasi ya ini beliau langsung disini ini langsung dari pembelinya ini mukanya aja nggak kelihatan nih badannya kelihatan badannya aja yang kelihatan mukanya nggak nah ini beliau membeli katanya di panggung nanti oke buat temen-temen yang berminat untuk membeli speaker asli N1530 ini bisa telepon atau WA ke nomor saya disini disini ya nah ini temen-temen bisa telepon di 08524887 1119 Saiful Jaya Musik alamat saya di kota Martapura, Kalimantan Selatan tepatnya di Jalan Kertak Baru Desa Pekawaman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya dekat SMP2 Pekawaman Salam dari saya Saiful Jaya Musik temen hatim dan di seolah Terima kasih.